Halo semuanya, selamat datang di Renata Channel Video kali ini aku mau melakukan swatches untuk produk L'Oreal yang Red Signature yang seri warna barunya mereka itu yang Parisian Sunset Ini dia keempat warnanya, jadi dia punya 4 warna yang merepresentasikan sunset di Paris Oke, kalau gitu sebelum masuk videonya, jangan lupa klik like, subscribe Nyalakan lonceng dan sebarkan video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya mana atau ada teman atau keluarga kalian membutuhkannya Oke, kalau gitu kita langsung aja masuk ke reviewnya Jadi L'Oreal Red Signature ini kan punya banyak warna ya Kalian tahu banget, ya warnanya itu ada banyak banget dan bagus banget Nah, dia mengeluarkan 4 warna baru yang merepresentasikan sunset di Paris Yang warnanya agak nge-pink, agak orange, agak ungu Sayang banget aku belum pernah ke Paris, jadi aku belum tahu kayak apa sunset di sana Tapi, oke lah kita akan swatch aja ke 4 warnanya L'Oreal Red Signature Parisian Sunset Ini ada 4 warna, jadi dari warna ya mau urutin aja Warnanya 128, 129, 130, 131 Ini dia 128, 129, 130, 131 Ini adalah I Decide, I Live, I Amaze, dan I Captivate Oke, kalau gitu aku langsung aja ke yang I Decide Ini yang nomor 128 Ini tuh kayak warna yang agak nge-pink tapi mauve gitu Ini bagus banget warnanya, aku suka banget Ini favorit aku Jadi aku udah pake, udah beli ini, repurchase keberapa kali gitu Dan ini aku dapet waktu acara beauty hackathon kemarin So, aku punya produknya yang digrafir nama aku Ini dia Digrafir nama aku, cakep banget ya Dia spoolie-nya masih sama, masih bentuk daun bengkok gitu Jadi bikin gampang banget dipake di bibir Dan dia ini punya, kalian tahu dong Kayak formulanya tuh ringan banget di bibir Kayak pake liptin, kayak cair gitu Tapi dia matte nge-setnya Dan dia akan tahan lama banget Oke, kita langsung aja swatch di bibir ya Ini dia warna yang pertama 128 I Decide Warnanya, aku akan swatch dulu di tangan 128 I Decide Ada yang suka pake lipstick, nggak kayak aku? Komen di bawah dong Kita toss Ini warna yang 129 Yang eyelid Ini warna itu kayak agak ke orange-orange gitu Kita akan swatch dulu di tangan 129 eyelid Warna itu kayak ke orange gitu ya Orange brown gitu, ini cakep banget warnanya Ini juga salah satu warna yang aku suka Kayaknya emang semuanya aku suka sih warnanya Karena warnanya cakep banget kan ya Jadi dia bikin warna muka tuh jadi cerah juga Tapi juga masih wearable buat kapan aja 129 eyelid Karena aku mau swatch yang warna 130 Eye Amaze Ini juga warna favorit aku Dia lebih ke orange Kalau yang tadi itu kan orange-brown gitu ya Brownie-orange gitu Kalau ini orange Tapi cakep banget warnanya Kita bisa lihat Cakep banget warnanya ya Ini tadi I Decide, Eye Lid, ini Eye Amaze Semangkau warnanya tuh beda Oke, kita langsung aja swatch ke bibir Terima kasih Sub indo by broth3rmax ini warna eye amaze 130 walaupun warnanya orange tapi warnanya tuh tetep bagus banget tetep wearable banget pake kapan aja gitu, kayak aku nih sekarang siang aku mau pergi keluar, aku pede misalnya kita gak boleh keluar dulu ya, lagi PSBB jadi pake di rumah aja warna yang keempat ini, 131 eye cap ini sangat berbeda sama ketiga warna tadi, karena ini warnanya tuh ungu, beneran ungu ini ya, kita swatch dulu di tangan ungu, beneran ungu beda, cakep banget warnanya tapi ya kita akan swatch di bibir terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! itu dia keempat warna parisian sunset-nya dari L'Oreal Roach Signature bagaimana buat kalian? warna-marna yang kalian suka, komen di bawah ya kalau aku pake ungu ini tuh agak kayak galak gitu mukanya ya tapi ini bagus banget juga kalau misalkan aku mau pake ke party gitu ini oke banget oke makasih udah nonton jangan lupa like sama subscribe-nya see ya see ya